Intro Selamat pagi Sobat Ambiar Selamat datang dalam Ambiar Awards 2023 Di mana kami akan memberikan penghargaan untuk selebriti tanah air termasuk pemberitaan yang paling Ambiar Dan untuk membuka Ambiar Awards 2023 Satu pemberitaan yang begitu Ambiar kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini Perseteruan antara Dewi Persik dengan Sapi Eh maksudnya Salah, salah, salah Perseteruan Dewi Persik tentang Sapi Bukan, perseteruan Dewi Persik gara-gara Sapi Selamat Ambiar itu dia membuka Ambiar Awards 2023 Dan kali ini kita akan langsung bacakan pemenang berita viral terambiar MC Eh tunggu dulu MC boleh kita undang dulu sapinya Gak ada Pertanya MC biasanya kalau awarding ada nominator ini gak ada Ini gak ada Ini anti gue kenapa dipake sih Sebentar Karen Delano Anda mau mengundang sapi Sapi kok ngundang sapi Beri saya waktu untuk membaca Silahkan, dipersilahkan Baik ya Boleh lebih elegan, lebih mewah Baik Perlal 86 ke orkestra Halo, halo Kebalik 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 Ya kan dunia sudah terbalik Berita viral terambiar Ya bener-bener Selamat kepada warga lebak bulus Dewi Persik Terima kasih Belum 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 Kelihatan banget jarang menang award Dapet award dulu balus bitch Udah pernah dulu ya Masih muda Sabar, sabar Idul Adanya udah lewat Ayo Jangan paras-paras Bunganya kasih dong Bunganya kasih dong Silahkan Terima kasih Sudah memberikan award Sebagai Queen of Idul Adha Apa namanya? Berita viral terambian Berita viral terambian Queen of viral Thank you so much For TransTV And thank you so much Pagi-pagi ambian Pegas-pegas ambius Bagaimana? Bagaimana Kronologisnya Bisa Anda ceritakan Supaya tidak ada Kesalahpahaman Serius ini ya Ini serius Ya silahkan serius Sudah gak usah pakai mic lah Kalau ini Ya boleh silahkan Sebelum Anda menjelaskan Bolehkah saya bertanya Apakah sapinya baik-baik Saya Sebenarnya Sebenarnya Masalah ini Sebenarnya Udah gak usah diperpanjang Yang seperti apa Atau dibesarkan lagi Karena jujur Aku pribadi juga malu Kenapa? Ini kan niatnya Ibadah karena Allah Apalagi kan Itu rat-hat juga Sudah lewat Dagingnya pun juga Mungkin Alhamdulillah Sudah dibagi-bagikan Juga sama warga Dan aku juga Melihat statement Terakhir dari Pak RT nya Sudah meminta maaf Berarti kan Saya sebagai Warga Sebagai manusia Juga yang mempunyai hati Yang meminta maaf Juga kepada Pak RT Untuk saling memaafkan Satu dengan yang lain Karena kan ini Pastikan terjadi Karena kesalahpahaman Dan disini aku Melihat statementnya Pak RT Itu seneng Seneng gitu Statement terakhir Semalam itu Beliaunya menggunakan Baju warna kuning Itu saya seneng banget Saya bangga gitu loh Oh ya Allah Hati saya jadi adem Melihatnya gitu Karena memang kan Masalahnya kan ketika live Ketika live di Instagram Itu banyak komenan Yang masuk Kenapa sapinya diangkut Saya bilang disitu Bahwa Kronologis ceritanya Sampai akhirnya ART-ART Dan juga supir pada cerita Dan timbulah Aku juga emosi Karena mendapatkan Tindakan emosi Dari Pak RT Kepada ART Dan juga kepada supir Gitu Ya manusiawi ya Rasanya Kalau misalnya ada Kesalahpahaman Wajar sih A Wajar kalau Pak RT nya itu Kecewa Ya wajar Mungkin kan beliaunya Merasa bahwa Aduh kok Gak disini Gitu kan Cuman Yang disangat disayangkan Kalau misalkan Harus emosi ke ART Ataupun ke supir Yang mereka ini Tidak tahu apa-apa Sebenarnya Ya Jadi kesalahpahaman ini Alhamdulillah Semuanya sudah clear Sudah jelas Dan namanya juga manusia Tempatnya salah Miskomunikasi itu Hal yang wajar Tapi yang paling penting Yang harus digarisbawahi Adalah kedua belah pihak Juga punya Niat yang begitu baik Di hari yang baik Berbagi untuk sesama Kalau aku Sama Pak RT nya sih Gak ada hubungan Yang gimana-gimana Kami sih baik-baik aja ya Gitu Cuman ya itu tadi Udah lah ya Gak usah dibesar-besarkan lagi Malu Apalagi niatnya ini Karena Allah Bukan niat yang Gimana-gimana gitu Jadi Aku ngeliat Statement dari Pak RT terakhir Aku seneng banget Saya bangga loh Pak Saya bangga punya Pak RT Kayak Bapak Begitu legowo Dan saya pun juga Akhirnya ikut legowo Sebagai warganya Dan mohon maaf juga Apabila Pasti ada yang menyakitkan Dari perkataan Dan perbuatan Kita menganggap ini Semua selesai Insya Allah nanti Kalau misalkan ada waktu Karena memang saya yang lebih muda Saya akan datang Dan Dan ya Tidak ada salahnya Untuk bisa berselaturahmi Selaturahmi Betul Lain kali nanti Jangan nitip sapi Ke lingkungan lu Nitip keren delan Titip dia aja sonong Biar sana Ini kan Mohon maaf Sedang apa Anda mematung Ini buat siapa? Produk baru kami Selasa harga naik Baik Itu kategori yang pertama Kali ini kita akan bacakan Kategori yang kedua Kategori Engel gua di kiri Ambiar award Kali ini dengan kategori Bahasa Inggris bisa gak? Strongman Terambiar Pemenangnya adalah Mutia Ayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Be 집 Akhirnya K fields Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah luar biasa pagi-pagi dapat penghargaan dari Pagi-Pagi Ambiar. Happy karena ini pertama kalinya aku dinobatkan sebagai strong mom. Aduh. Tuh beneran loh nih happy-nya. Alhamdulillah puji Tuhan. Jadi ya makasih banyak untuk Pagi-Pagi Ambiar. Pastinya biarkan piagam ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk ibu-ibu yang hebat di luar sana. Ibu-ibu yang strong di luar sana. Strong. Terima kasih. Munti Ayu terima kasih banyak yang sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Tapi mohon maaf pialanya boleh dikembalikan. Soalnya pialanya cuma ada dua. Mau diganti lagi namanya pada berikutnya. Oh ada. Oh maaf stok kita masih banyak. Munti Ayu boleh silahkan. Munti Ayu kami semua disini mengucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya buat Sobat Ambiar. Kita juga tahu beberapa waktu yang lalu ada konser ya. Ini konser yang begitu mengharukan sekali di mana ada tayangan hologram dari mendiang Glenn Fredly. Tentu saja membuat siapapun yang menyaksikan juga tentunya temen nyuh. Begitu rindu sekali kami sebagai fans apalagi Munti Ayu sebagai seorang istri. Termasuk juga putri tercinta. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Alasan Munti Ayu menjadi strong mom di Ambiar Awards 2023. Munti Ayu. Selama menjadi seorang single fighter. Apa rasanya bagi seorang Munti Ayu? Perjuangannya cukup luar biasa buat aku Kak. Karena gak menyangka sampai detik ini aku bisa melanjutkan berjalan dengan semangat untuk membesarkan Gewa. Apalagi Gewa hidup tanpa sosok ayah. Tapi aku percaya maksudnya di sekitar aku, lingkungan aku, sahabat-sahabatnya Glenn itu adalah ayah bagi Gewa. Kalau lagi kangen biasanya ngapain sih? Lagi kangen aku biasanya scrolling foto-foto bersama Glenn. Kenangan-kenangan. Iya, betul. Terus juga dengerin lagunya karena aku pengen dengerin suaranya Glenn seperti apa gitu. Kan aku sering banget, aku dan Glenn sering banget buat rekaman-rekaman obrolan gitu. Jadi setiap kangen aku putar ulang rekaman-rekaman itu. Oh, maksudnya rekaman obrolan gimana? Obrolan tuh kayak misalkan kita lagi ngobrol terus direkam. Oh, wow. Direkam gitu. Dan akhirnya sekarang Gewa bisa mendengarkan percakapan aku dan Glenn gitu. Oh, begitu. Sobat Ambihan kita mau kasih lihat ini momen percakapan yang seperti apa. Itu percakapan sama Gewa juga direkam ya? Jadi kayak gitulah kalau misalkan dulu sama Glenn, sekarang sama Gewa gitu. Kalau Gewa masih pasti dong ketika didengerin suara percakapan saat itu Mutia dengan Mendiang. Gewa suka nanyainya apa? Gewa tuh alhamdulillahnya sekarang tuh kalau misalkan dengerin suara ayahnya atau foto ayahnya udah tau itu bahwa ayahnya gitu. Kayak diputarin lagunya. Gewa ini lagu siapa? Lagu ayah. Udah tau. Karena memang dari kecil aku selalu dengarkan suaranya Glenn, lagunya Glenn ke Gewa. Dan juga video klip-video klipnya Glenn ke Gewa. Jadi Gewa tidak lupa akan sosok wajah ayahnya seperti apa. Dan juga namanya dikasih tau gitu. Betul, betul. Jadi gini, nama ayah Gewa siapa? Glenn, Glenn apa? Fedy dia bilang gitu. Glenn Fedy. Belum bisa ini gitu. Kan Gewa memang belum sempat mengenal ayahnya ya? Memang usianya juga saat itu masih bayi ya? Perasaan kamu gimana sih punya anak bahwa dia belum sempat mengenal dekat sosok ayahnya? Belum pernah melihat ayahnya. Ya, untuk di bagian itunya cukup, bukan cukup sangat sedih ya kak. Aku pengennya bahwa aku punya keluarga, hidup bahagia, Gewa masih mempunyai orang tua yang lengkap, ayah dan ibu gitu. Tapi, kan Tuhan berkehendak lain. Pastinya cukup sangat membuat aku terpukul. Tapi sekarang aku punya Gewa. Gewa adalah semangat hidup aku. Aku bisa hidup kembali, bisa menjalankan hidup secara normal. Yang aku lakukan sekarang adalah berjuang. Apa jadinya kalau hidup seorang Mutia Ayu tidak ada Gewa di sisi? Wah, gak tahu aku bisa pergi ke sana kemari. Aku udah gak tinggal di sini lagi mungkin. Apalagi pernikahannya masih baru ya? Betul, sembilan bulan. Iya, sembilan bulan aku dan Gwenn. Mutia Ayu dan juga Sobat Ambiar, kita akan saksikan ini momen konser 25 tahun berkarya Mendiang Glenn Fredly. Yang mendapatkan begitu banyak perhatian, bukan hanya fans. Tapi juga membuat kita merinding ketika menyaksikan ada hologram dari Mendiang Glenn Fredly di konser tersebut. Suara-Mu bermanungku, sungguh tak biasa, tak biasa. Anganku membawa diriku, melintasi wadu. Kami, kamu, kamu, itu saja. Itu saja. Itu saja. Itu benar-benar momen yang jadi viral, tapi waktu viral di social media, kita juga ikutan nangis loh Rian lihat itu. Padahal gak di sana. Itu idenya sih luar biasa sekali ya, bisa buat hologram itu. Ketika berada di atas panggung, menyanyi bersama dengan hologram Mendiang, melihat secara langsung dalam bentuk hologram. Apa perasaan dan pikiran seorang Mutia Ayu? Iya, kalau bisa meminta sama Tuhan, Tuhan andaikan yang di atas panggung itu Glenn, bukan hologramnya. Dulu aku sering ikut sama Glenn di backstage, tapi sekarang aku ada di stage-nya. Dengan perasaan yang campur aduk, melihat sosok Glenn dalam bentuk hologram. Gak, sedikitpun gak pernah kepikiran, sedikitpun gak pernah terbayangkan sama aku bahwa ini akan terjadi dalam hidup aku. Tapi ini adalah hidup kan kak, jadi aku berjuang untuk hidup gitu. Bahwa aku punya keluarga, apalagi aku sekarang punya gewa. Jadi cukup buat aku untuk meratapi selama tiga tahun yang lalu, meskipun sampai sekarang belum sembuh. Tapi aku berusaha untuk kuat, untuk tegar ngejalanin hidup ini. Apalagi di usia, aku ditinggalkan sama Glenn kan usia, akunya usia 25 tahun, dan gewa usia 40 hari. 40 hari gitu. Pada saat aku merasakan baby blues, campur aduk semuanya, terjadi dalam hidup aku begitu aja. Yang aku lakukan sekarang yaudah bersyukur sama Tuhan, karena aku percaya ini adalah ujian aku sebagai perempuan untuk naik level. Yes, levelnya udah beda lagi. Episode hidup orang tuh masing-masing beda ya? Bisa sama gitu. Ada yang pedih banget, ada yang manis banget gitu. Tapi pasti dibalik kesulitan ada kemudahan. Betul. Ketika mau naik ke atas panggung, bagaimana cara menguatkan diri? Karena jelas itu tidak mudah ya? Iya. Awalnya, pertama aku mikir ini bakalan mampu gak ya aku bawain lagu? Bakalan selesai gak ya bawain lagu? Tapi ternyata, gewa ikut ke atas panggung, pasti sedih gitu. Tapi ya, gewa lah penyemangat aku di atas panggung. Karena dia tuh semangat banget untuk naik ke atas panggung. Aku mau, bahkan dia sebelum dinaikkan ke atas panggung nangis, pengen ikut ke atas panggung. Memang sebelumnya tidak ada rencana bahwa gewa akan naik? Ada rencana, tapi memang ada plan B bahwa takutnya gewa nangis kan. Tapi ternyata, alhamdulillah dia mau. Bahkan sebelum waktunya dia naik ke atas panggung, dia udah naik duluan. Ada waktu gewa melihat sesosok papanya dalam bentuk hologram. Setelah panggung ada pembicaraan gak? Itu siapa? Ma? Atau mungkin ma? Papa? Atau ayah? Atau ketiga di atas panggung mungkin? Nah, mungkin di atas panggung dia nunjuk-nunjuk itu ayah. Bahkan dia mau lari sebenarnya. Cuman aku pegangin. Takutnya kena hologramnya kan? Takutnya gimana gitu, mengganggu untuk ini. Oh dia mau lari ke hologram? Mau lari ke hologramnya. Mutia Ayu, tapi benar gak sih bahwa momen kemarin adalah momen kali pertama? Mutia Ayu menunjukkan wajah gewa ke publik. Iya, betul. Karena memang dari awal gewa itu seneng untuk di depan kamera. Karena memang niatnya aku yaudahlah nanti aja. Karena gewa masih kecil gitu. Tapi melihat gewa begitu antusiasnya depan kamera, begitu happy-nya depan kamera, yaudah gitu. Tapi khusus untuk di konser aja, aku bilang gitu. Khusus untuk di konser. Selanjutnya ya, asalkan aku gak posting sana-sini, ya it's okay buat aku. Gitu. Mbak Gita juga mau kasih lihat, ini ada satu postingan dari Instagram seorang Mutia Ayu. Garis Good, waktu cepat berlalu ternyata sudah tiga tahun aku tanpa kamu. Hei bebe, meskipun itu tidak mudah ternyata aku bisa ya lewatinya. Ah, kangen sekali. Tuhan lewat doa aku, titipkan suamiku. Glenn Fredly, Deviano Latwi, Hamalo, Padamu. Apa yang paling dirindukan kebersamaan bersama Mendy yang Glenn Fredly? Yang paling aku rindukan opini-opini Glenn yang selalu aku tanyakan. Segala hal, kayak misalkan aku nanya mengenai kehidupan gitu. Yang aku ingin tahu Glenn tuh bisa menjawab secara bijak dengan pandangannya dia. Kadang sekarang kalau misalkan mau nanya, mau curhat, bingung kan mau sama siapa gitu. Bingung. Kalau sama Glenn kan pasti ada solusinya. Solusinya itu yang menurut aku baik gitu. Hasilnya gitu, bukan hanya sebatas obrolan gitu. Bukan hanya sebatas opini, tapi ada isinya. Ada reason-nya kenapa gitu. Kalau sekarang tuh bingung mau ngobrol sama siapa. Paling ya kalau lagi senggang aku ngobrol sama Gewa. Meskipun belum mengerti gitu. Tapi seenggaknya aku melepaskan, mencurahkan rasa kangen aku terhadap ayahnya Gewa. Itu yang paling dirindukan ya. Opini dari seorang Mendy yang Glenn Fredly. Tapi kalau Gewa sendiri, sekarang perkembangannya sudah seperti apa sih? Wah Gewa pinter banget. Semalam aja kan aku di ruang studio, di rumah ada studio. Gewa tiba-tiba karena mungkin dia terngiang-ngiang dengan lagu itu saja yang kemarin aku duet sama Glenn. Di studio dia main piano meskipun belum lancar. Dengan mic dia nyanyi-nyanyi lagu itu saja gitu. Terus setelah konser pun kemarin dia mungkin terngiang-ngiang dengan sosok ayahnya. Jadi dia selalu nanya ayah, ayah, ayah. Aku mau nonton ayah, aku mau nonton ayah. Sedikit dong lirik dari lagu itu saja. Itu saja. Oke. Anganku membawa diriku, melintasi waktu, kangen kamu. Terlalu menumpuk hasratku, namun bisa apakah, kangen kamu. Itu saja. Semuati Ayu, do you really miss him? Sudah gak bisa terungkapkan dengan kata-kata, kak. Kalau bisa meminta sama Tuhan, ayo putar kembali waktu seperti dulu gitu. Tapi kan gak bisa ya. Jadi, ya. Sekarang kalau misalkan kangen sama dia, hanya bisa berdoa sama Tuhan. Datang ke makam, ngerawat makamnya supaya indah, supaya baik. Sudah, setiap malam berdoa sama Gewa. Itu cara aku kangen sama dia. Muti Ayu, kita tahu mendiang Glenn Freyley merupakan musisi yang sangat luar biasa karya-karyanya. Satu lagu yang buat Muti Ayu begitu berarti sekali. Wah, kalau berarti, albumnya Glenn yang terakhir. Karena memang itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan aku. Apa judulnya? Judulnya Stasiun Bundaran HI.